Ada yang gak ada kepala nih Rame tuh di belakang tuh rame Gak cuman kita-kita ternyata tuh rame di belakang Pak disini Kenapa ya pak? Iya disini kan deket nih Sama poso Nah dulu tuh suka ada lalu lalang tuh Dan emang daerah situ kan emang Lagi daerah konflik ya Jadi pas daerah konflik itu pun juga Ya banyak deh tuh korban di daerah-daerah sini Katanya sih gitu Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya Kalin Di Om Amat Season 4 Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri Jadi guys malam ini gue kedatangan seorang auditor Bukannya dia pengen ngaudit perusahaan gue ya Tapi dia ingin menceritakan kisah horornya Ketika lagi audit di hutan pelosok Sulawesi Langsung aja kita sapa Selamat malam Mbak Wis Selamat malam Mas Fajar Makasih udah dateng ya Tapi sebelum dimulai Mana nih minumannya? Aqua dulu dong Ya karena Aus lah kalo kita Belum minum ya Loh yang dingin aja Yang dari kulkas Gak perlu dari kulkas Bang Aku udah dingin rasanya Masa sih? Gue cobain aja Gue cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Dingin loh Yoi Oke dah Thank you ya bro Yoi sama-sama Nah berarti auditor itu 6 bulan di tengah hutan gitu? Iya ngaudit di perusahaan kelapa sawit Di perkebunan kelapa sawit Kiri kanannya itu ya hutan gitu ya? Iya hutan Emang perkebunan itu kan tinggi-tinggi ya Puan kelapa sawit itu kan Ya itu Ini menarik karena biasanya orang itu ya Buat para elang atau Erjel Satset Di tengah hutan tuh mikir kerjanya tambang gitu Ini ada auditor ya? Ya emang Sebenernya juga banyak kan KAP-KAP lain Kantor accounting publik yang lain pun juga Mengaudit perusahaan tambang Ataupun juga perkebunan-perkebunan juga Dia tuh udah umum Kalo bagi auditor gitu Dan lu tuh berberapa saat itu? Satu tim kita itu ber6 orang 6-6 nya terus-terusan ngalamin kejadian horor? 6-6 nya Iya Nanti dijadian horor gitu Oke ditahan dulu ceritanya Bawis ya Oke Nah sebelum dimulai gue pengen ngasih tau guys Kalo perubahan iklim itu menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kita semua Karena mungkin lu juga ngerasain ya Kadang cuaca itu lagi hujan deres Tiba-tiba jadi panas banget Atau dari panas banget Tiba-tiba tuh jadi hujan deres Yang menyebabkan kita itu harus beradaptasi ya Dari perubahan cuaca yang ekstrim Sebagai contohnya di Sulawesi tuh Khusususnya kota Makassar Kemarin itu beberapa waktu yang lalu Mengalami banjir bandang Yang menandakan krisis iklim itu udah terjadi dimana-mana Jadi krisis iklim itu terjadi akibat kerusakan lingkungan Akibat tingginya tuh penggunaan karbon Dan juga kayak misalnya rusaknya tuh lapisan ozon Jadi ya karena hal itu Bumi kita suhunya jadi panas selalu mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim Makanya kalo bisa ya kita jagalah hutan itu Agar tidak dirusak oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab Makanya pas banget nih Hari ini kita datang ke narasumber yang punya pengalaman horror ketika bekerja di tengah hutan Langsung aja kita mulai deh Berikut adalah ceritanya Ya Mas Bowies boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke awal mulanya itu saya tes di kantor akuntan publik Nah pada saat tes itu alhamdulillah nilai saya 100 tuh Nah dikarenakan saya dapet kabar memang urgent dan memang membutuhkan auditor Saya langsung diterima Berdasarkan nilai pun juga saya langsung diterima itu Lalu ternyata ada 4 orang yang nilainya 100 juga Nah itu jadi tuh jadi tim saya Setelah itu saya tanda tangan Dan dikabarkan untuk pergi mengaudit di salah satu perusahaan perkebunan di Makassar Lalu setelah itu briefing dan lain-lain Saya kesokan harinya langsung kumpul di Bandara Soekarno-Hatta Sekitar jam 6 Pesawat jam 6 itu udah harus langsung take off Landing sekitar jam 9 waktu Makassar Biasa kita briefing dan lain-lain ketemu dan kenalan sama staff-staff dan juga petinggi-petinggi di perusahaan Nah betul disana setelah itu kita capek dan lain-lain kita diarahkan ke gesos yang sudah ditempatkan dan juga sudah ditentukan Sama teman-teman di perusahaan sana gitu Salah satu fasilitas kita disana Lalu Kita sebut aja perusahaan X lagi Yes boleh Sebut aja perusahaan X Lalu setelah itu kita Kesokan harinya Briefing dan mapping Untuk beberapa tempat-tempat daerah mana saja itu salah satunya itu daerah lubuk Dan itu harus full satu tim Karena bagi kita pribadi itu salah satu yang resikonya tinggi Mungkin bagi teman-teman auditor itu faham tuh bahasa resikonya tinggi tuh Kayak gitu Itu harus satu tim tuh full Sisanya daerah-daerah lain itu kita mencari bagi-bagi tim Mas Bawes ini dikirim ke Sulawesi berapa orang? 6 orang 6 orang, satu tim 6 orang Seperti itu Lalu Di hari Setelah briefing di hari kedua, di hari ketiganya Kita harus kumpul di perusahaan At office Kalau bahasanya kita Perusahaan antor pusatnya itu Karena kita mau ke cabang kan Ke cabang-cabang Di hari ketiga Lalu kita sekitar jam 6 harus sudah kumpul Harus pergi ke daerah cabang di Sulawesi Namanya itu daerah lubuk Kenapa harus jam 6? Kita dapat informasi karena disana penerangannya pun juga kurang Jadi jangan sampai kemalaman Sampai sana Oke Kita jam 6 Kita packing Semua-semuanya Kita persediaan-persediaan juga Makanan dan minuman Semua-semuanya Persediaan Lalu ini sih Kalau bagi saya The best experience saya sih Selama perjalanan itu Selain Trans Makassar sih Mereka kan sebutnya Trans Makassar tuh Trans Makassar itu Jalanannya bagus Kalau menurut saya Dan fasilitas Perjalanannya ya Maksudnya jalanannya itu bagus banget Saya melewati daerah Pare-pare Namanya Mungkin orang Makassar bakalan tahu tuh Daerah pare-pare Dan itu pesisir pantai tuh Itu bagi saya tuh indah banget Bayangin aja kita jalan Pinggirnya pantai Kanannya itu Seperti Udah bener-bener jajaran Pemunungan hijau Dan hijau banget gitu Lalu kita naik Ke dataran tingginya Di daerah Pegunungan tuh Nah Kalau masalah daerah Pegunungan nih Kalau menurut saya Pribadi tuh Saya kan gampang aus juga Nih untungnya nih ada ini Jadi saya keinget nih Untungnya ada ini Oh lu minum Aqua juga disana Emang stoknya disana Saya satu dus Aqua tuh Dikarenakan Dapet kabar Perjalanan jauh Karena perjalanan jauh itu Ya kita stok Ini gak peres emang Emang Aqua Ya itu Makanya kita kan Bagi kita pribadi Emang yang terkenal kan Aqua kan Dan emang udah Kalau saya Apalagi yang saya tukang minum Itu Ya lebih Rasanya itu Bener-bener Murni banget Apalagi suasana Pegunungan tuh Pas banget naikkan tuh Dan saya Tukang minum Emang kagak bisa Tanpa minum Udah Saya minum Apa namanya Aqua Sambil nikmatin Perjalanan Pegunungan Pada saat naik Panjak Daerahnya itu Lumayan Sampil Sepi ya Sepi Jangan harap Disana ada Kayak toko Bahkan rumah pun gak ada Memang Emang itu kanan kirinya Hutan Oh hutan ya Hutan gitu Hutan atau enggak Perkebunan Tapi perkebunannya pun Juga memang hutan Karena emang Ya kelapa sawit Dan lain-lain Itu emang bener-bener Hutan Bahkan saya sampai Ngobrol sama staffnya itu Disini lumayan banyak Anoa Masih binatang-binatang Liar itu masih ada Kayak gitu Lu ketemu Anoa di jalan? Enggak Cuman Dapet kabar dari Staff-staffnya aja Cuman yang saya temuin Sekitar 4 jaman Itu emang Ada babi hutan Kayak gitu-gitu Celeng Kalau kita sebutnya itu Celeng Kayak gitu Udah singkat cerita Sampai nih Sekitar jam 5 Sekitar jam 5 Kita sampai di daerah Lu Briefing Biasa kan Kita briefing Disana Sama kepala Staffnya Kepala staffnya pada saat itu Gemuk Segemuk Lu lah Oke Setelah itu Briefing dan lain-lain Sekitar sebelum maghrib Kita ke mes Di mes Dan disitu Ada 2 Penjaga Di mes Baik Ibu-ibu Jadi Lu tinggalnya Di hutan Yes Bisa dibilang gitu Karena di dalam Setelah kita tembus hutan Yang saya ingat Sudah mulai ada ini tuh Rumah-rumah Tapi rumah-rumah jarang Maksudnya itu Nggak berdekatan Sangat jauh-jauh tuh Rumah-rumahnya Dan bisa dibilang Saya sempat nanya Itu penduduk lokal Yang memang punya Perkebunan sawit Gitu Jadi kiri-kanannya Kebun dan hutan Ya udah kebun Kebun dan hutan Dan saya sih Berani bilang itu hutan Karena emang Kebun rapa sawit Kan gede-gede Tinggi-tinggi Dan lebat Itu belum bener lebat Udah setelah itu Kita masuk Ke dalam mes Sebelum maghrib Sebelum maghrib Sebelum makan mes Kita makan Biasa ngobrol Sama si ibu-ibu Ibu Disini sepi ya bu Iya ji Bahasa orang sana Iya Kalau nggak ji Mi Gitu kan Disana Apa namanya Disini memang sepi Apalagi setelah maghrib Kagak akan ada orang Yang berani keluar Keluar dari mes ini Ibu aja nggak berani Setelah maghrib Ya udah ibu Langsung aja masuk kamar Kayak gitu Ya saya sih nggak merasa Apa-apaan ya Karena pendatang Atau baru Ya memang karena Kondisinya hutan Jadi biasa aja Pada saat itu Biasa Jam 7 Dapat telepon Bukan Telepon Genggam yang ini Sinyal susah Disana itu Sinyal susah Kita aja harus pakai Model HP Yang jadul Baru dapet sinyal Ada antenanya gitu Yes Smartphone Nggak terlalu antena juga Pokoknya HP jenis lama deh HP jenis lama Smartphone aja itu Nggak bakalan Nggak bakalan bisa Nyambung atau apapun Nah disitu Mau nggak mau Kita harus ganti HP Cuman Minjem HP Dari staff sana Cuman buat masukin Biar kita masih berhubungan Kontak-kontakan Diajakin tuh Sama kepala divisinya Dateng ke mes Ayo kita makan durian Ngomong kayak gitu Ayo kita makan durian Oh yaudah iya Karena tipe Calon istri saya itu Pencemburu Nggak boleh dong Saya ikut Dijinin Karena ada cewek-cewek Satu ada cewek-cewek Terus yang kedua Memang dia Nggak kenal Sama temen-temen Saya pun juga baru kenalan kan Jadi emang tipikalnya pencemburu Yaudah saya ikutin aja Jadi saya tinggal tuh di mes Sendirian Jarang ya Laki-laki ke anda ya Ya semoga sih Untuk itu aja Cuman Untungnya Setelah jam 7 Ada beberapa Kalau saya sih bilangnya Kayak orang study tour Sepertinya sih mahasiswa Kayaknya sih mahasiswa Terus sekitar 20 orang Rame Anehnya Nih mahasiswa Atau nggak nih Orang study tour Langsung masuk kamar Kagak Kagak nongkrong Kayak kita-kita kan Suasanya biasanya nongkrong dulu Atau apa Dia nggak langsung masuk kamar tuh Yaudah Akhirnya saya sendirian Di mes itu Saya sendirian di mes itu Pertama Setelah isyaan Setelah ditinggal Isyaan Biasa dong Bingung ngapain Orang biasa Nongkrong atau apa Biasa rame Yaudah saya ngerokok Di ruang tamu Ruang tamunya tuh gede Besar banget Kalau menurut saya tuh Satu ruang tamu tuh besar banget Disitu Saya ngerokok Biasa Ngerokok Biasa Udah Lumayan merinding sih Langsung kan Ini kenapa nih Merinding ya gitu Udah ya biasa Terus teleponan Tapi teleponan Yang disini serem banget Soalnya sepi Suasanya sepi Biasa Karena istri Baru di Apa Calon istri Baru ditinggal Atau apa Masih Yaudah kamu tidur aja Gini-gini Ngambek Yaudah Setelah di ruang tengah Saya pulang Saya Balik tuh ke kamar tuh Nah pas balik di kamar Posisi mesnya itu Kayak letter U SMA SMA Di Jakarta Tengah-tengahnya itu Bisa dibilang Ada kelapa sawitnya Tapi rimbun Ada kelapa sawitnya Rimbun Ada pohon-pohon kecil juga Taman Tapi ada kelapa sawitnya Cuman rimbun Entah tuh kelapa sawit Mati atau kagak Disitu Saya ngeliat sosok Kayak apa namanya Bergelanak Bergelayut tuh Disitu Itu bener-bener nyata Saya ngefreeze Gue ngefreeze kan langsung Diam Teng Gue ngeliat Itu kayak Mukanya aja itu Tengkorak doang Udah Terus Rambut Rambut hitam Kaki gak keliatan Udah jubah doang Itu putih Nyebut aja Udah gak bisa Udah ngefreeze aja Liat gitu Sambil teleponan Yang 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 Masih denger Masih denger Dan nyadar Oh iya Kenapa Masuk kamar Buru-buru Yang serem banget Ini daerah Kayak begini Karena tau Calon istri Gue itu Penakut juga Gue gak ceritain Cuman bilang Cuman bilang Udah yang serem banget Yang disini Ijin aku tidur ya Disini udah Dimalem banget Kagak orang disini aja Baru pengen maghrib Kan beda waktu Antara WIB sama WIT Kuntilanaknya di atas pohon Yes Kuntilanaknya bener-bener Di atas pohon Itu ngeliat depan saya tuh Depan gue tuh langsung Deng Udah gitu doang Dan itu keliatan mukanya Mukanya sih ketep korak Kalau gue ngeliat itu Kayak gitu Wah Itu chaos Gue gemeter Akhirnya gue matiin Gue baca Quran Ambil wudhu Ambil wudhu Baca Quran Itu yang gue baca aja Udah main gue buka Surat apa Ayat apa aja Yang penting gue baca Gue bayangin kan Gue gemeter Gue meternakan Baca Baca aja ya Udah Maaf-maaf Bisa dibilang Ya gak ada tajud Gak ada apa Yang penting gue baca Yang penting gue baca Buat ngenangin diri Buat ngenangin apa Petit Cedar Ini kamar Ini gue duduknya Gue lagi posisi begini Sila Teng Kamar depan gue Pocong Tenglar kan Disitu Di dalam kamar lu? Di dalam kamar Di kamar gue itu Gue Harusnya Bertiga Gue sama dua Temen gue cowok Kan yang dua cewek Jadi disitu gue cuman Lima orang nih Tim gue jadinya Kan Ketua gue sakit Ketua gue cewek Jadi Dua cewek Tiga cowok Itu Nah temen-temen gue semua Lagi makan durian Sama kepala divisi Di luar Lagi di luar Gue diem Gue gak bisa apa-apaan Dan tuh kejadian Eh gue masih inget Sampai sekarang Intinya Mukanya aja itu Bener-bener Sorry to say Gue harus bilang Mukanya itu Hitam Ini dagu panjang Segini Nidagunya panjang Segini Lidahnya Menjulur Sampai sini Gue aja Sampai bisa bilang Spesifikasi Itu Bener-bener Gue ngeliat Begini Dan ini Gemeter Gue pengen Kencing pun Yaudah gue Kencing Tinggal Kencing deh Tapi megang Quran Gue gak bisa Baca Gue udah bener-bener Ngefreeze Gue tutup Maksain Badan Dan itu Bau Gue gak demennya Itu Baunya Itu Baunya Kayak bau Bangke deh Jadi Enak banget Disitu Gue Tarok Taroknya itu pun Minta maaf Minta redu Gue kayak Dem Asalkan harusnya Kan Baiknya Menaruh Quran Baik-baik Langsung Dem Disamping Gue Langsung Selimutan Gue gak Nyadar Dan Gue gak Tau Berapa Lama Itu Gue Selimutan Pokoknya Gue Selimutan Cuma Bisa Beristifar Karena Gue gak Tau Lagi Harus Ngomong Apa Harus Nyebut Kata Apa Lagi Udah Udah Tiba Gue Sih Rasa Untungnya Rasanya Gue Sebentar Kek Cuman 5 Menit Atau 10 Menit Tapi Ternyata Temen Gue Sengah Jaman Baru Nyampe Baru Ngetok Saking Gue Ketakutannya Gue Nggak Ngeliat Waktu Nggak Ngeliat Apa Teng Teng Ngetor Wah Gue Makin Panik Dardor Dardor Gue Makin Panik Tuh Gila Benar Benar Gila Aduh Nih Apaan Nih Belang Gitu Pas Gue Sorry Gue langsung Ngintip Nggak Gada Nih Karena Baunya Juga Nggak ada Pas Gue Buka Temen Gue Cowok Tuh Gopel Luk Tuh Cowok Saking Gue Seneng Gila Ajar Benar Benar Lo Kenapa Kata Temen Gue Wah Gila Ini Daerah Serem Benar 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 Parah Serem Benar Iya Kayaknya Serem Soalnya Kepala Divisinya Juga Bilang Dan Sampai Jam 10 Harus Sudah Pulang Itu Ternyata Emang Gue Lihat Disana Itu Masih Jam Disitu Ada Temen Gue Disitu Sini Apa Namanya Gue Sholat Baca Quran Nah Temen Gue Yang Lanjutin Nah Dan Ati Lagi Temen Gue Untungnya Temen Gue Yang Satu Lagi Dia Model Seneng Parfum Wangi Enak Gue Tidur Biasa Gue Tidur Pagi Subuh Sholat Subuh Biasa Temu Ibu Si Ibu Yang Jagain Gue Ceritain Barah Banget Masa Saya Lah Itu Makanya Saya Tak Berani Keluar Emang Disini Serem Salah Gue Kesini Dalam Artian Dalam Hati Temen Temen Gue Yang Cewek Lebay Lo Tapi Ada Satu Temen Gue Orang Makassar Dia Bilang Tapi Gue Orang Asli Makassar Emang Terkenal Serem Disini Gue Gak Gak Usah Cerita Gue Dengat Langsung Kalau Bahasa Kita Kayak Gitu Kan Bener Bener Lihat Langsung Lo Mag Gila Udahlah Ntar Abis Ngaudit Gue Langsung Tidur Emang Disini Serem Atau Apa Gitu Kan Yaudah Akhirnya Singkat Cerita Jam 6 Kita Pergi Ngaudit Jam 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 Gue berangkat Dari Mes Itu ada Dipecah jadi dua tim Karena kita harus pakai dua mobil Mobil-mobil ranger sih Di perjalanan sekitar Perjalanan sekitar satu jam lebih Dan gue harus Membusin perkebunan Kelapa sawit Tapi bukan punya Itu perusahaan Lalu disitu gue sempet ngobrol Dua staff nih Staff yang satu di mobil satu lagi Yang satu di mobil Gue Nah salah satu staff ini emang gue Lumayan baik Dia jadi gue sempet ngobrol Nanya Pak Semalem Gue ditampakin Ya pocong Yang putih Emang serem Di daerah sini Disini bahkan terkenalnya Itu Hantu Udah tanpa kepala Bilang gitu Ah Serius pak Iya Itu biasanya malam jumat Dia itu selalu Nampakin diri Bahkan udah mendingan tidur aja Kalau udah malam Lalu Lalu Itu saya nikmat Sambil nikmatin pemandangan tuh Untuk kayak Nikmatin pemandangan Kanan kiri Perkebunan kelapa sawit tuh Kayak gue bener-bener liat Eh Iya Digin juga ya Akhirnya Iya padahal gak dari kulkas loh Oh gitu Iya Terus Gimana lagi Ceritanya Oke Jadi pas Perjalanan Gue nikmatin Perjalanan nih Kanan kiri Tiba-tiba Gue ngeliat ada gua Gue nanya Sama staffnya Pak Itu gua ya pak Lah Ji bisa liat nih Bilang gitu kan Hah Bisa ngeliat apaan pak Bisa liat itu gua Ya liat di gua lah pak Orang itu ada gua Kan saya bilang gitu kan Gue bilang tuh Nah itu tuh ada gua pak Dia bilang Kagak Emang orang-orang Yang bisa liat doang Katanya Yang bisa liat itu gua Ah bapak Aneh-aneh aja Udah semalam saya aneh Sekarang ini aneh Ini lagi Tapi emang bener ji Disini tuh Yang bisa liat itu gua Ya cuman orang-orang doang Orang-orang yang Dibilang sih Yang bisa liat Kayak gitu Ya udah lah pak Jangan aneh-aneh deh pak Dia bilang kayak gitu kan Karena Gue juga masih ngerasa takut Kejadian semalam Itu gua yang ngeliat kayak gimana bro Bentuknya itu Dia itu bukit Bukit Tapi bebatuan Bukan yang rimbun Nah Bentuknya itu kayak Gila segitiga Tapi landai Di tengah-tengahnya bolong Makanya gua tanya Disitu Nanya Kalo Itu gua ya pak Dia bilang gitu Orang-orang yang bisa liat doang ji Yang bisa liat itu gua Oh gitu pak Iya Yaudah Gua gak terlalu mikirin kan Karena emang udah kejadian semalam Udah serem banget Jadi gua gak terlalu mikirin Lalu gua nyampe tuh Di perkebunan bibit namanya Karena masih pendek-pendek Nah Disitu sekitar jam tujuan lewat Karena kan perjalanannya Sekitar sejam Jam tujuan lewat Udah biasa Dan salah satu persyaratan Auditor Pada saat kita gak audit itu Kita harus foto Disitu Kita sebelum Mencar Mencar di perkebunan itu Kita foto dulu Foto-foto Foto-foto dari atas bukit Untuk Perkebunan bibitnya Kayak gimana Akhirnya Temen Yang laki nih Yang wangi Dia orangnya Yaudah foto bareng dong Kita Yaudah Akhirnya kita foto bareng tuh Disitu sama Dua staff Sama Si staff yang satu Sorry Staff yang satu Buat motoin Dua driver Sama kita nih Berlima Foto kan Disitu Cekrak Pas foto pertama Lihat dong Biasa kan Lihat dong hasilnya Lihat dong hasilnya Apalagi perempuan Lihat dong hasilnya Pas dilihat hasilnya Kita lihat Gue sih gak nge Gue sih gak ngehin Karena gue emang Megang data Fokus Buat ngaudit kan Terus tiba-tiba Pak ini apa nih pak Dibilang gitu kan Kok rame Dibilang gitu kan Terus dibilang Apa namanya Bye 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 Sini deh bye Kenapa sih Gue bilang gitu Ini nih lu liat nih fotonya Nah si Para staffnya itu Dan driver sih Biasa aja Bilang kayak gitu kan Pas gue liat Sama temen-temen gue juga tuh Ada salah satu Yang laki tuh Gue liat Oh iye Kenapa belakang kita Rame banget Nah rame nya itu Tapi Sosoknya itu gak wajar Ada yang di palanya Yang gue inget banget itu Salah satunya itu Di kepalanya itu Tembus anak panah Gue bayangin Terus ada yang Ada yang gak ada kepala nih Yaudah rame deh Pokoknya Rame tuh di belakang tuh rame Gak cuman kita-kita Ternyata tuh rame Di belakang Kita diem Merinding Nanya Ke driver nya dong Pak disini Kenapa ya pak Iya Disini kan deket nih Sama poso Nah Dulu tuh Suka ada lalu-lalang tuh Dan emang Daerah situ kan emang Lagi daerah konflik ya Jadi Pas daerah konflik itu pun juga Ya banyak deh tuh Korban di daerah-daerah sini Katanya sih gitu Menurut orang sana ya? Katanya orang sana Dibilang cuman Lo juga gak ngerti apa-apa Gue gak ngerti apa-apa Dan gak tau Karena gue juga orang pendatang kan Disitu dan gak tau juga Ataupun bisa dibilang gak ngeh Dan bisa bener bisa salah juga Omongannya Betul Lalu Yang gue gak ngeh itu sebenernya Tapi gue bilang kok antunya bisa nge-foto gitu Nah itu Kedapet tuh disitu tuh Tuh foto tuh Dan jujur Sampai Setelah kejadian itu pun Pas di Gue bawa ke Jakarta Temen-temen gue yang di Jakarta pun juga Ngeliat Sempet ngeliat tuh foto Akhirnya kita emang takut atau apa Yaudah diletelah Ngapain sih? Kayak gini-gini Udah di dilet akhirnya Oh malah lo diletelah? Yaudah ngapain? Kayak begitu gitu Gak jelas Kalau gue pribadi Ngapain yang kayak gitu-gitu di Spill kan? Mungkin temen-temen lo yang auditor Yang nonton kisahnya Bawis Boleh banget dong komen di bawah ya? Iya boleh Mungkin gue bohong atau apa kali Cuman gak apa-apa komen aja Kayak gitu Apalagi Ada yang kenal gue kan Disitu kan Gak apa-apa Gue harap juga nonton Jadi banyak saksinya ya? Kalau masalah saksi sih Yang di foto itu ya? Oh Kalau banyak Kita kan tim ya Jujur disitu sekitar ada 50 orang Waktu di Jakarta Tim yang di Jakarta Tapi terlalu Dari 50 orang itu kan juga Pada ngaudit di perusahaan-perusahaan lain Nah disitu itu Cuman sekitar Sisa ada 4 orang Temen-temen gue Sisanya lagi pada ngaudit Cuman Yaudah ngomong-ngomong ke mulut Kita juga udah keburu-udit Diletelah Ngapain Udah disitu Emang tuh Daerah Apa tuh si Gue yang panggil Bayu Si Bayu Aneh-aneh aja tuh disono Emang Karena yang cerita itu Yang si perempuannya itu Yang cerita Makanya dia percaya Lumayan pada percaya Cuman Jaman sekarang Jaman sekarang yaudah Gitu aja Biasa aja Gitu Yaudah Akhirnya pas di Setelah kejadian itu Kita Lebih diceritain Dan gue juga gak tau Ternyata itu juga Deket Pozo kan Gue juga gak tau tuh Yang jelas gue pendatang Gak ngerti apa-apa Ternyata Itu daerah Deket daerah Pozo Yaudah lah Kita gak usah ini Gak usah mikirin hal ini Kita emang tugas Yaudah gue tugas Sampai sekitar jam 11 Karena gue Dapetnya di tanaman bibit Wah itu Gers Bukan gersang ya Panas sih Panas banget sih Emang disitu kan Karena emang Kagak ada Beda sama yang Daerahnya udah Tanem Kelapa sawitnya Kan berimbun tuh Disitu Jadi adem Disitu daerah itu Panas banget sih Gitu Jam 1 Kita balik Dari ngaudit Asil ngaudit Kita balik Dari ngaudit Nah itu Salah satu staffnya Baru menjelasin Gue Kan kita lewatin Daerah situ lagi tuh Nah pas Ngelewatin Daerah situ lagi Pas bebalik Bebalik daerah Gue nanya Tuh pak Ada gue tuh pak Gue bilang Kayak gitu kan Jadi gini Ji Itu gue emang Orang-orang doang Yang bisa Orang-orang yang Bisa lihat doang Kayak gitu Nah terus Pernah kejadian Tahun lalu si Ji Kata dia gitu kan Ada orang yang hilang Disitu Jadi orang Kesini nih Dateng ke daerah Perkebunan kita Lalu Ilang Singkat cerita Ilang Dan ditemukan itu Di goa situ Yang lemumin pun Juga orang-orang yang bisa Kalau bahasa kita Orang pinter deh Kayak gitu Ya udah Ketemu Tiga hari Baru ketemu Nah itu keadaan disitu Dan akhirnya Dia pun juga Keluarnya itu pun Juga dalam keadaan Yang Maaf-maaf Bisa dibilang Sempat gak normal Entah depresi Atau apa Pokoknya kayak Bisa dibilang kayak gila gitu Cuman dapet kabar Udah sembuh sih Gitu Kata si Staf Biarin deh pak Gak usah dipikirin Kayak gitu Nyampe dong Ke Kantor dulu Kita ke kantor dulu Kerja biasa Ngobrol-ngobrol juga biasa Udah Akhirnya Balik jam 5 Emang kantor Itu selesainnya jam 5 kan Jam 5 kita pulang lagi tuh Ke mes Nah pulang di mes Gue bilang ke temen gue Salah satu temen gue Lu pada gak jalan kan hari ini Pada gak Gah Disini aja Capek Yaudah Akhirnya di mes tuh Kita makan Blah-blah-blah Sholat Maghrib Ngumpul di ruang tengah Abis maghrib Ngumpul di ruang tengah nih Ada salah satu temen gue Gila ya suasana disini Gak enak banget Kayak gitu kan Gak enak banget Atau apa Atau gimana Terus dibilang Emang orang gue aja semalam Digangguin atau apa Dia bilang Gak tau nih Tiba-tiba berat atau apa Nah terus lucunya Kita ngobrol biasa Gue ngerokok Itu cewek langsung Bye-bye-bye Gak tau kenapa Ngomongnya gue mulu Bye-bye-bye Tolong Dia bilang Apa sih Tuh lo liat Padahal gue ngobrol Ngobrolnya tuh disini Samping Apaan sih lo liat Karena gue kan fokus ngerokok Tuh-tuh liat tuh di depan Nah jadi Mesnya itu ruang tengahnya tuh Luas Di sana ada kaca Kaca langsung ke Pintu depan Nah pintu depannya itu Udah kayak Taman Dan disitu ada Hubangan Hubangan buat limbah Kelapa sawit Lapangan luas deh Gampangnya kayak gitu Tanah lapang Udah Disitu tuh Kan karena keadaan maghrib Lampunya kita doang Lampu cuma ada di Ruang tengah doang Di dalam mes doang Tiba-tiba Remang-remang Disitu Ini perempuan bilang Itu bay liat bay Ada tangan Pas gue liat Gue liat sih Tangan emang Ada tangan Oh iya ada tangan Terus temen-temen bilang Coba lo liat deh Karena kita-kita doang Gak tau kenapa Itu orang-orang yang study tour Selalu udah masuk Abis maghrib Itu selalu masuk Gak mau Gak mau Ngumpul Ngobrol Di tengah-tengah Atau apa Kayak gitu Udah akhirnya Kita-kita doang Disitu ada tangan Itu dek gitu kan Di kaca Itu bener-bener tangan Dan gue inget banget Bentuknya itu Kayak kulit kelepas-kelepas Atau gak loh Kulitnya itu Disini nih Di telapak tangannya itu Kulit kelepas-kelepas Terus kuku Kuku tep Gitu doang Dan gue yakin tuh Tangannya Gue gak tau Tangan kanan Atau tangan kiri Cuman dek Begitu Pas pengen Lu gila lu Jangan deketin Eh gue juga takut sih Ngapain Cuman kan penasaran Gitu Biar liat begitu Yaudah 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 Akhirnya Gak kita indahkan deh Maksudnya Udah deh biarin aja Biarin aja Gue tetep ngerokok Ngobrol biasa Ngobrolin Oh tetep disitu pada Tetep disitu Udah biasa Mau gak mau Karena kita mau kemana lagi Orang kita lagi Ngerjain juga kan Ngerjain Mungkin temen-temen auditor Juga tau Gila nya pekerjaan auditor sih Ya gimana Jadi Udah tau Kita harus kerja Gitu loh Akhirnya Sambil Sambil kerja Temen gue Yang habis Ngeliat tangan itu Pengen Ke Kamar kecil Tapi dia gak berani Masuk kamar kecil Jadi di dalam Kamar kita pun Juga ada Kamar kecil Sebenernya Tapi dia gak berani Karena abis ngeliat itu kan Minta temenin Sama yang Semua tim nih Yang cowok-cowok Ataupun juga Yang cewek nih Yaudah deh Kita temenin Kita juga takut sih Sebenernya bukan karena Sosok pengen temenin Pas kita keluar Ada salah satu temen gue Yang dia juga Orang Makassar Masih keturunan Makassar Disitu Perempuan Liat Eh Liat itu di atas Liat itu di atas Dibilang gitu kan Ada layangan Liat dong Teratas kan Abis maghrib Ada layangan Bener putih-putih Tentu aja Kuntil anak terbang Dan begitu aja Ngayun nih Seng-seng-seng Kayak layangan Putus Kayak gitu Ya Allah Ya Arief Aneh-aneh Yaudah deh Kan kebelet kencing nih Yang satu nih Yang satu perempuan Yang bukan keturunan Makassar Masuk Pas buka pintu Kamar mandi Dia teriak Bayong Begitu kan Tapi silapan lagi Dia bilang gitu Pas gue gak liat Jadi itu Klosetnya Klosetnya Kloset Kloset Jongkok Di atasnya itu Ada plafon Tapi bolong Nah disitu Palak tuh Turun tuh Tapi madepnya Madep sono Di sosoknya tuh Jadi rambut doang tuh Palak Astagfirullahaladzim Ada aja lagi Kita kan Kalau bahasa Gue sih Aduh capek banget Kayak begini nih Yaudah kita ngumpul lagi Di tengah deh Yaudah Akhirnya Yang tadinya Pengen kencing Kita kanterin deh tuh Ke kamar Kamar ini kan emang ada Yang tadi gue cerita Ada kamar kecil yaudah Abis itu Kita balik lagi ke ruang tengah Rame-rame Semuanya rame-rame Jadinya kerja 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 Ternyata sekitar jam Sebelas Abis isya Abis itu Sekitar jam sebelasan Balik deh tuh Kita masuk ke kamar Kamar masing-masing Jadi Ini berdua cewek Sendiri Berdua nih Kita bertiga kan cowok kan Nah bertiga cowok Gila eh Disini angker banget Parabat Sampai kita semua aja Ngeliat kan Kayak gitu Yaudah Muda apain lagi Emang tugas kita Kayak begini Udah masih lama lagi Waktunya Lu bayamin aja Kita Kayak keruangan Ketutup begitu kan Dan Ternyata Dibenarkan juga Sama karyawan-karyawan sini Emang disini serem Gitu Udah Akhirnya Kita sempet Mau tidur deh tuh Ya biasa Gerosak Gerosok Gerosak Gerosok Karena kita bertiga Jadi Sok berani Padahal sih Keganggu Kalau gue pribadi Sama temen-temen gue sih Emang keganggu banget Ah gak bisa tidur Kita kerja aja Cetak-cetak Cetak-cetak Tiba-tiba kerosak-kerosok Bahkan Sorry to say Sempat digedor Pintu Gue buka Gue keren yang temen-temen cewek kan Pas gue buka Kosong Durururur Gue buka Kosong Bahkan bukan gue doang yang buka Tapi temen gue yang lain pun juga Yang gue cowok itu juga Ngebuka Kosong Kayak gitu Tuh-tuh kejadian Tunya yaudah Habis itu Balik lagi pagi Pas pagi Kita cuman Ngobrol-ngobrol Gak ke lapangan nih Pagi tuh gak ke lapangan Kita cuman ngobrol-ngobrol Sama Para staff Ceritain juga Kayak gimana sih Sebenernya keadaan disini Kayak gitu kan Ya emang disini tuh Angker Pak Jadi tolong jangan sembarangan Atau apa Sampai orang yang jaga aja Mungkin bapak udah ceritain juga kan Apa namanya Kagak berani Bahkan Si staffnya aja pun Yang dari Kantor pusat Dia gak mau keluar Abis maghrib tuh gak mau keluar Cuman emang Karena kita Habitnya Jakarta Mungkin ya Sorry Gak maksud apa-apa Habitnya Jakarta Bisa nongkrong Gak betah dong Abis maghrib Masih di Dalam kamar Kan gak betah Enaknya kan nongkrong Di luar ngopi Sambil kerja Yaudah Mau gak mau Jadinya kita sambil Digangguin Di mes itu Total bisa Maut berapa orang Itu tadi aja gue bilang Yang orang yang Study tour aja Puluhan berarti ya Bisa sih Sampai puluhan Yang gue inget sih Kayaknya ada 15 orang Yang study tour itu Tapi di hari kedua Orang yang study tour itu pun Udah pulang Abis Habis selesai Hari ketiga Sorry Hari ketiganya Pagi-pagi dia udah pulang Kayak gitu Untuk minyak Di study tournya Udah Habis itu Balik Dari Kerja di kantor Balik Seperti biasa Jam 5 lagi Dan itu Kan tadi Kita nyampe Di hari Senin Selasa Nah Di hari Rebu Di hari Rebu Di hari Rebu Kita bertiga nih Di dalam kamar Dengar suara cekikikan Hari 3 malamnya Abis maghrib Pokoknya abis maghrib Dia tuh Mencekam Kalau bagi saya Sama temen-temen Apa namanya Mencekam banget Suasananya juga Bau Limbah Kelapa sawit Itu jujur Kayak bau Apa namanya Kayak tai kebu Kayak tai sapi Baunya tuh kayak gitu Mungkin Nanti Kalau ada pengalaman Kalau ada rezeki Bisa Main-main ke sana Biar tau Baunya limbah itu Juga gak Gak enak banget kan Udah baunya gak enak Suasananya Senyap Ya kan Angin pun juga Lagi jarang Karena kita Di bulan September Hujan sih hujan Ada sempet hujannya Di malam-malamnya Apalagi hujan Hujan rimis Itu kan makin Menurut gue Mencekam juga Suasanya kayak gitu Suara Cekikik Apalagi Pas di hari ketiga itu Emang ada kita doang Yang orang study tour Itu udah gak ada Kayak gitu Gue Mencoba Memberanikan Diri Buat Ngerokok Cuman buat di depan doang Tapi gue nunduk Sendiri Sendiri aja Tapi di depan kamar Gak Gak ke depan ruang tengah Itu gue udah gak berani Gak ke ruang tengah Karena emang udah bener-bener Lampu doang nyala Kagak ada apa-apaan Udah Udah gue ngerokok Ayo di depan kamar Itu pun juga gak nyampe Sebatang abis Teg Gue masuk Karena saking takut nih Tengah temen-temen gue Udah Udah berani Udah Ada apaan Sampai ngomong Kayak gitu Udah lah Untungnya gue gak ngeliat Emang gue gak mau liat Kalau gue bilang kayak gitu Udah 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 Jujur Karena kita ketolong bertiga aja Makanya berani Gitu loh Lanjut Singkat cerita Nah itu Kita gak Ke Ini lagi dulu Gak ke lapangan Karena menurut kita udah cukup Bukti-bukti Semuanya Plus dapet juga Foto tambahan kan Yang tadi gue ceritain tuh Ada orang yang kayak begitu Akhirnya Malam Jumat Gue kayak inget Kata si staffnya Malam Jumat itu Biasa Apa namanya Terkenalnya itu Sosok Ini Kuda tanpa kepala Jadi Di mesnya itu Di luar mesnya itu Kayak gitu Oke Kita biasa Pulang jam 5 Kerja lagi Di dalam kamar Dan bener Gue sama temen gue Dengar suara Tepak tepuk Tapi ada temen gue Yang udah capek Satu temen gue Si A Itu tuh yang Dia Seneng banget Pakein parfum Dia ditidur Gue berdua sama temen gue Bunyi Gue bilang Bray Bray Gue bilang gitu Suara apaan lu bray Udah anggap aja Gak ada Tadi gitu kan Anggap aja gak ada Tapi lu denger kan Iya denger Enak ya Jadi dia udah tidur duluan Dia bilang gitu kan Karena emang tugasnya Dia juga kelar Tugas gue belum kelar Dan dia ini Senior Udah lumayan senior Sekitar jam berapa? Abis maghrib Abis maghrib Pokoknya sebelum isya deh Dan emang mau isya Nah itu tepuk Tepuk Azan Azannya pun juga Gue gak kedengeran Gak kedengeran azan Karena gue juga Sorry Karena disitu pun juga Gue gak Apa ya Gak ngeliat masjid Gak ngeliat masjid Atau apa Azan Tahunya dari hape aja Udah Abis Hape azan Sepanjang gue tidur tuh Tepak ketepuk Gue jujur pengen buat Buka jendela Cuman gue takut Tepak ketepuk aja gimana? Ya suara kuda Eh lu bayangin aja Suara kuda deh Tepak bukan kuda delman Emang bener-bener Pure kuda Kalo kuda delman Ada klincang-klinci Padahal emang gak ada kuda disitu Gue yakin sih ada Maksudnya gue Itu sosok Gue yakin Tapi emang gak ada kuda Ewan kuda gak? Gak ada Tapi jujur Disana ada sapi Ada sapi Emang ada sapi Dan Gak ada suara mo Kayak gitu Suara sapi Atau apa gitu Dan karena Udah Kedenger Bukan kedenger ya Udah dibilang Dikasih tau sama si staff Disitu kalo malam jumat Terkenalnya malah kuda Tanpa kepala Ngomongin kan kayak gitu Langsung aja Kesugiasnya itu Ini kerennya dia nih Gitu kan Klobasa gitu Jujur gue pengen banget buka Pengen buat buka Atas si temen gue Jangan-jangan macem-macem Dia udah biarin aja Gitu kan Temen lu denger juga? Dengar Temen gue denger Temen gue denger Jelas juga kan Jadi mau gak mau Daripada kerjaan kita gak kelar Yaudah Kayaknya ditemenin sama Yang gitu-gitu Cuman gak sering ya Sekitar Berapa jam sekali Tepak-tepuk Tepak-tepuk Kayak gitu Tepak-tepuk Gue sampe Bukan kesel ya Dan bukan sotoy Sampe Bahasanya itu Yaudah bre Kita kan berdua ini Kita liat yuk Saking penasaran ya Temen gue bilang Jangan Jangan macem-macem deh Sama Kayak gitu-gituan Soalnya Kata temen gue bilang Mereka juga punya dunianya Jangan kayak Apa namanya Mungkin kita Berarti kita kan tamu Kata temen gue gitu Kita kan tamu Udah kita anggap sopan aja Yang penting kita sholat Yang penting kita ibadah Udah gitu doang aja Yang penting Oh yaudah Gue ikutnya nih temen gue Temen gue jaman Emang Masya Allah sih Dasyat alibadahnya Cakep banget deh Yaudah gue Ngikutin dia Gue gak macem-macem Karena Sebenernya gue juga penasaran Tapi emang gue yakin tuh suaranya Suara yang kuda Kayak begitu Malam Jumat tuh Jumat paginya Gue kerja Kayak biasa Bareng staff-staff Di kantor cabang Tersebut tuh Di perusahaan itu Nah di kantor Cabangnya itu Gue nanya Sama salah satu staffnya Yang memang kerja disini Gue tanya Pak Semalem Gue sama temen gue nih Denger Suara kayak Kuda jalan Kayak gitu Nah gue dapet kabar Dari Bapak yang Di Kantor pusat Bilang Emang disini Terkenalnya Sosok Kuda tanpa kepala Itu bener gak sih pak Oh iya ji Si bapak kan Iya ji Saya pernah Pengalaman saya nih Tapi Sekitar Berapa ya Saya lupa Entah tahun lalu Dia bilang sih gitu Tahun lalu Saya pernah pulang lembur Di atas Jam maghrib Setelah saya lembur Saya pulang Kan lewatin mes Nah Pas lewatin mes itu Bunyi dulu tuh Bunyi suara kuda jalan Udah Saya Oh sapi kali Dibilang gitu kan Anggep aja sapi Saya bilang gitu Saya gak perhatiin gak apa Pokoknya saya buru-buru pulang aja Karena emang udah sepi Dan emang Kagak ada siapa-siapa Disitu Saya pulang Pakai senter Karena emang penerangan kurang Disitu Tiba-tiba Udah lewat itu Apa Kuda tanpa kepala Dan nyamperin saya Nah sebelum deket Nyamperin saya Ya saya udah Pingsan Abis itu saya gak sadar lagi Tiba-tiba ada yang bangunin Si ibu Ibu yang penjaga mes Di pagi-pagi itu Untungnya sih Dia sambil bercanda Dia bilang kan Untungnya sih Saya bangunnya pagi Kalau masih itu Bangun malam itu Mungkin saya pingsan lagi Kayak gitu Dia bilang Ah serius pak Gak bohong Saya kan buat meyakinkan Itu cuman Dia kan Adik sendiri Yang denger Suara Budak jalan Ya saya juga mikirnya Tadinya awalnya Sapi kali Karena emang kan disini Ada sapi juga kan Suka pada makanan Limbah Kelapa sawit Itu Terus dia bilang Ya udah Akhirnya Mau gak mau Saya sedikit mempercaya itu Walaupun saya gak Lihat secara langsung Tapi dengan Pernyataan dari Staffnya itu pun Juga Yaudah deh Kita gak usah Ngambil pusing Kata temen saya juga Jadi berarti Ada staff lain juga Yang lihat Si sosok kuda Tanpa kepala itu Yes Yang kerja disitu Kuda tanpa kepala Itu gimana Dia bilang Si Sempet Lihat Sosoknya itu Kuda biasa Putih Tapi gak ada Kepalanya Udah gitu aja Dan Saya sempat tanya Sorry Ada darah-darahnya gak pak Kan Kayak gitu kan Kagak Dia biasa aja Tanpa Emang bener-bener Tanpa kepala aja Jadi itu Wanya Memang putih Gitu Nah Gimana kan nih Akhir cerita Dari Auditor Tengah Hutan Pelosok Karena ini masih Di awalnya doang nih Karena si bawis ini Nanti kurang lebih 6 bulan Berada di Tempat Lokasi ini Tapi lo Tetep gak lupa kan Bawa aku Iya betul Selalu bawa ya Selama perjalanan itu pun juga Saya bawa aku Karena gak semua Air mineral itu Sama guys Hanya aku aja Yang 100% murni Dan Ini tuh dingin Gak perlu Masuk kulkas dulu Kita lanjut Ke part 2 Di part Terakhir Tiba-tiba nih Perempuan Bilang Mas Bayu Dibilang gitu kan Iya kenapa Dibilang gitu kan Kata Ini Kata bos Lo bisa ngeliat Apa namanya Hantu ya Dibilang Ah lo Gitu-gitu dipercaya Bos itu maksudnya Ownernya Agir gitu dipercaya Udah Boongan dia Enggak dong mas Tolongin aku Dia sendiri ngomong gitu Tolongin aku Tolongin apaan Dia bilang gitu kan Dia jalan Di depan mesnya itu Tiba-tiba Seperti cerita gue yang sebelumnya Tiba-tiba dia melihat Ada sosok Udah tanpa kepala Mengampiri dia Dan dia langsung Pingsan Disitu Dan Nek mau pulang gak Tawarin tuh Disitu Terus tiba-tiba Dia nangis Boleh nangis deh Nangis aja Kenapa nangis Gue diomelin tuh Disitu Habis itu gue diomelin Tiba-tiba Kamu kurang ajar Kalau saya Saya gak mau pulang Kamu suruh pulang Siapa kamu emangnya Nurul-Nurul saya pulang Sampai jumpa